oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah etiologi pembahasan yang berbeda yaitu mengenai habitat ikan nah untuk pembahasan mengenai habitat ikan ini akan cukup banyak sehingga sepertinya akan dibagi menjadi dua part minggu ini dengan minggu depan nah untuk habitat ikan saya harap teman-teman sudah cukup familiar dengan apa itu habitat, pengertian habitat tapi kali ini kita akan membahas khusus untuk ikan, satu kelompok yaitu ikan, khususnya ikan-ikan di laut dan juga di bagian sedikit, di bagian tawar, seperti itu oke untuk tujuan instruksional khususnya cuma ada satu mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan habitat ikan di pelairan karang kemudian lagi dan tawar dimana tawar, pelairan tawar disini berupa sungai dan atau dana oke, saya merekam ini rumah saya di pinggir jalan jadi kalau ada suara-suara bising kendaraan harap makhluk oke, untuk habitat mungkin teman-teman sudah tahu ya pengertiannya kurang lebih adalah tempat tinggalnya makhluk hidup tersebut, tempat tinggalnya sekelompok mahu hidup dia berhasil untuk berkembang biang ada daur hidup di sana untuk satu spesies itu dinamakan habitat untuk akuatik berarti habitat ini berada di perairan, seperti itu nah, ternyata distribusi spesies ikan berkaitan dengan habitat dan sumber dayanya jadi adanya ikan di suatu tempat itu berdasarkan adanya sumber daya yang ada di sana misalnya ikan kepe-kepe dari setodontida itu dia hanya mau di daerah yang ada turun bukarangnya gitu ya jadi ya, beda tadi di daerah turun bukarang kayak gitu si setodontida ini contoh-contoh saja jadi kalau rusak turun bukarangnya tidak turun bukarang di sana dia tidak mau gitu nah, kemudian keberhasilan populasi karena adaptasi yang dimiliki angkota populasi tersebut jadi kalau ada suatu spesies atau suatu kelompok populasi populasi itu kumpulan dari spesies yang sama ya dia mendiami suatu tempat yang sama mereka itu sudah berhasil hidup di sana sudah berhasil menemukan tempat yang cocok untuk makan untuk 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 hidup untuk berburu untuk mencari matang untuk bereproduksi dan lain sebagainya itu bisa membentuk populasi yang tinggal dalam suatu habitat oke kemudian dimana air merupakan faktor luar atau eksternal yang utama sekaligus medium internal nah proses pembentukan struktur tubuh ikan pernafasan dan cara pergerakan memperoleh makanan reproduksi dan hal-hal lainnya itu yang menjadi syarat-syarat atau memproses dari penemuan habitat yang cocok untuk dia kayak gitu ya misalnya ikan lelek dia pengen hidupnya di daerah yang berlumpur maka dia harus punya insang yang tahan atau bisa memfil terlumpur seperti itu kalau ikan biasa tinggal di daerah berlumpur sementara dia tidak punya alat untuk menyaring air dari lumpur ya tidak akan bisa kayak gitu ya kita langsung masuk ke pembahasan lainnya oke jika kita sebagai mahasiswa akademisi itu yang akan kita lakukan terhadap ikan-ikan ini ya awal mulanya adalah meneliti seperti itu ya dalam bentuknya penelitian ataupun pengamatan gitu ya terutama untuk tahap awal pengamatan ikan karang yang biasa dilakukan adalah mengenal dan membandingkan pada tingkatan suku atau jenus kemudian ke tingkat yang paling spesifik yaitu ke tingkat spesies nah sebelum ketahapan tersebut kita harus mengetahui dimana habitatnya oke kita gak bisa tiba-tiba random aja nih apa mau cari ikan kerapu tapi random gitu kita gak tahu mau dimana itu akan sangat penyulitkan bagi peneliti gitu ya kita harus mengetahui dimana habitatnya apakah dia di pasir apakah di karang atau di bawah karang atau di lambung batu permuka dasar dan bagian-bagian lainnya kemudian mempelajari bagaimana cara hidup mereka apakah solitair atau solitair itu sendiri ya ada juga berpasangan dan bergerombol atau berkoloni oke ini seperti ini dia bergerombol ada schooling gitu ya dan periode aktif mencari makan jadi ikan-ikan ini ada jam-jam tertentu untuk dia makan kayak gitu jadi gak setiap hari gak sepanjang hari dia itu makan tapi ada beberapa periodenya untuk yang aktif mencari makan setelah mengetahui itu semua kita akan mudah menentukan waktu yang tepat untuk pengamatan gitu kita masuk ke zona dari tulung bukaran yang selalu dijadikan habitat bagi ikan-ikan karang selalu ya berarti dia memang akan selalu terisik lah gitu ya oke dasar terumbu atau disebut disebut juga dengan top reef floor umumnya berpasir dan mendukung untuk pertumbuhan rumput laut oke disana juga jadi ikan-ikannya disana banyak yang dia memakan dari rumput laut tersebut ataupun dengan simbionnya rumput laut tersebut gitu ya kemudian lering terumbu atau reef rope off mungkin bahasa kita bisa mengutubir kali ya oke kedalamannya 50-60 meter sangat banyak ikan karang tempat persembunyian yang berlindung dengan fitoplankton yang melimpa jadi banyak sekali ikan-ikan karang dia langsung curam keadaannya seperti ini oke kemudian dataran terumbu atau reef face dia kaya akan ikan dan invertebrata jadi hewan-hewan invertebrata banyak terdapat di reef face atau dataran terumbu kemudian ada permukaan puncak permukaan atau puncak karang atau reef surface dimana ikan-ikan tahan terhadap hempasan gelombang jadi ikan-ikan yang hidup di bagian permukaan atau di bagian puncak bagian paling atas itu adalah ikan-ikan yang tahan terhadap hempasan gelombang karena disana ada pengaruh pasang surut dan lain-lain itu kalau ikannya tidak tahan terhadap hempasan gelombang dia akan berpindah jauh terseret arus jadi makanya ikan-ikan ini adalah ikan-ikan yang tahan terhadap hempasan gelombang kemudian ada terumbu bawah atau reef flat dimana isinya adalah tempatnya potongan-potongan kolor yang tersebar di bagian dasar itu semuanya dari kelima-limanya ini adalah zona dari terumbu karang yang selalu dijadikan habitat bagi ikan-ikan karang nah kemudian pengelompokan ikan-ikan karang berdasarkan periode aktif mencari makan oke ada diurnal diurnal itu aktif ketika siang hari ada nocturnal aktif ketika malam hari jadi kalau ada mahasiswa yang baru on-nya ketika malam disebut dengan mahasiswa nocturnal biasanya kalau di kami oke kemudian yang ketiga adalah ikan krepuskular jadi aktif diantara antara siang dengan malam sore lah ya berarti atau tidak nah diantara keduanya lah seperti itu nah jenis-jenisnya ada apa saja ikan dari suku labrini ini ikan-ikan nanti kita akan bahas lebih dalam lagi nanti disana cuman kita akan sedikit saja ikan diurnal aktif ketika siang hari contohnya adalah setodontide atau butterfly fishes ini kalau kalau kita mau lebih familiar dengan kepe-kepe ikan yang selalu ada diturunk sekarang itu ya kemudian pumice entry scuride itu parrot fish kalau teman-teman suka lihat ikan yang giginya seperti burung kakak tua juga sih sebenarnya ada giginya ikan ada giginya dua di depan kalau biasanya ada beberapa yang menyenangin atau gemar dengan makanan ini parrot fish atau burung kakak tua nanti biasanya dijual di jayan juga ada di jayan di hypermarket kemudian ada macam-macam lagi disini lanjut ke kelompok ikan yang aktif ketika malam hari aktif untuk mencari makan ketika malam hari dia ada biasanya dari murai didi mungkin di kalian familiar murai-murai mulut murai dia aktifnya malam hari oke kemudian ikan yang di antara itu ada scorpion ini ikan lionfish lionfish kalau di kita itu lepu ayam ikan lepu yang punya beberapa itu di atasnya ada lima duri kalau gak salah contohnya cantik sekali tapi sangat berbahaya kalau ketemu kabur aja kayak karena dia cukup agresif kemudian ada barakuda ini juga sama dia merupakan ikan yang agresif tapi biasanya yang besar yang ukurannya besar itu dia sendiri kalau yang kecil ya ramai-ramai oke kemudian ada groupers kita akan buas ini juga ada spirna spirna ini ashap atau hiu ya dan murai-murai bisa diantara keduanya ini termasuk dua golongan ini makpurnal dengan grepus kular oke nah kita akan membahas kelompok ikan yang berikutnya adalah ikan-ikan tangkapan ikan-ikan tangkapan ini dia juga dikatakan dengan ikan ekonomis penting kenapa dikatakan dengan ekonomis penting dilihat dari sergi harganya mereka berharga jadi kalau dijual di pasaran sudah pasti mereka akan ini ya memiliki harga nah harga ini ditentukan dari apa dari ukuran biasanya ada tidak melulu kalau ikan yang ukurannya besar dia akan menjadi lebih mahal dibandingkan dengan ikan yang ukuran kecil ada beberapa ikan yang ukurannya kecil justru malah lebih enak dan lebih digemari oleh banyak orang kemudian dari jumlahnya terutama untuk manfaatnya ini karena ekonomis penting ini karena manfaatnya untuk konsumsi terutama untuk sumber protein tinggi itu kan dari ikan laut kemudian ada juga untuk obat dan untuk kultur atau sosial budaya jadi ada beberapa orang yang gak mau makan kalau gak ada ikan terutama orang-orang di pulau dia gak makan katanya kalau gak ada ikan oke nah ikan laut ini kemudian pengelompokan yang berikutnya ada ikan laut ikan laut ini ada ikan pelagis besar ikan pelagis ikan pelagis ini bagi menjadi ikan pelagis besar dan kecil diperhatikan ukurannya kemudian ikan demersa ikan terumbu karang ikan estuari atau payau kemudian perairan umum dan ada sungai danau dan rawa banjiran oke kita akan bahas satu persatu kita bahas dulu mengenai ikan-ikan pelagis ikan pelagis adalah ikan yang hidupnya di permukaan air hingga kolom air antara 0 sampai 200 meter ikan pelagis memiliki kebiasaan hidup membentuk berombolan atau skuling seperti ini ini adalah kebiasaan dari ikan-ikan pelagis yang membentuk berombolan atau istilahnya skuling jadi orang pelagis itu harus familiar dengan istilah skuling dia bergerombol seperti ini gitu ya oke sumber ikan pelagis dibagi berdasarkan ukuran ada pelagis besar dan pelagis kecil untuk pelagis besar berarti ukurannya yang besar dan ukuran sementara pelagis kecil dan ukurannya kecil gitu ya untuk yang pelagis besar biasanya dia ada tuna cakalang marlin tongkol tinggiri kalau misalnya pelagis kecil dia ada seler sungling teri japu tembangan lemuru sorry saya tidak ini kan ya saya tidak italik tidak garis miring saya kelupaan juga ini oke kemudian lemuru siro itu masuk ke dalam ikan pelagis kecil kemudian untuk ikan pelagis dia dapat ditangkap dengan berbagai alat penangkapan ikan seperti kursin bukat cincin jaring insang payang bagang dan sero itu untuk kalau tangkap saya serahkan sama bu ayang bu ayang sudah pasti menjelaskan sama teman-teman saya tidak perlu membuat satu persatu lagi oke untuk family berikutnya family dari ikan pelagis yang pertama akan kita bahas adalah family dari Karangide ya ikan laut yang ditemukan ini seperti ini gambarnya Karangide ikan laut yang ditemukan di samudera india pasifik dan antelantik jadi hampir di semuanya ya kecuali di daerah yang tidak sih oke merupakan spesies ekonomi penting bisa untuk konsumsi memiliki barisan sisik berduri sepanjang ekor banyak juga mempunyai gigi tajam pada dahi gigir tajam pada dahi kemudian memiliki dua sirip punggung semua jenis memiliki duri pendek pada sirip dubur atau anal yang terpisah dari bagian sisik lainnya tetapi hal ini tidak terlalu nyata pada yang berukuran besar punggungnya merupakan predator dan perenangan cepat jadi dia menang apa namanya makannya dengan cara buru-buru jadi mereka adalah hewan-hewan predator dan merupakan perenangan cepat lihat bentuk tubuhnya dia tipis biasanya kalau seperti ini dia perenangan dengan cepat mendiami perairan terumbukaran laut terbuka dan beberapa menggali dasar perairan untuk mencari aferteurata jadi kalau yang lain menggali pasir untuk menyembunyikan diri kalau dia untuk mencari mangsanya umumnya berkisar antara 25 sampai 100 cm tapi ada juga yang paling besar berukuran 1,7 meter dia adalah Karang Nobilis atau disebut dengan Giant Travelling ini kita ada family dari Karangide kayak kayak ini ini yang paling besar tadi bisa mencapai 1,7 meter ini yang saya beri warna merah atau highlight berarti dia yang unik antara yang paling besar atau yang paling sering ditemukan di Indonesia oke nomor 8 ini nomor 8 dia Big Eye Jack kalau bisa disebuti kita oke kemudian ada kalau disebutkan ini kan C di atasnya sudah ada ini Karang berarti ini adalah Karang Lugubris Karang Melampigus kayak gitu ya nah terus ini D D itu dari sini Decapterus Stable berarti ini Decapterus Kuroides kayak gitu nah ini berarti yang nomor 12 ini Decapterus Ruseli dia adalah Makarel kayak udah familiar ya di kita ya Decapterus Makrosoma kayak ini nomor 13 kemudian ada bawal hitam bawal laut biasanya kita yang ada bawal tawar dengan bawal laut ini yang biasa kita makan ini dari genus yang berbeda parastromateus parastromateus niger atau black pomflek nih yang ini oke ini semuanya kelompok dari Karangide tadi oke sekarang kita masuk ke famili Istioporide atau sparefish ini kalian tidak asing oke kalian tidak asing dengan ini apa namanya marlin oke ini yang paling besar makaira indica atau black marlin ini yang paling besar kemudian dari family si pides swordfish kayak ini bentuknya beda tapi bentuknya hampir mirip tapi ternyata ini beda family ya where family scumbri scumbri tuna funus ala lunga ini ini yellowfin tuna ini banyak juga ditemukannya biasanya untuk konsumsi dan skip check untuk yang bluefin ini jarang ini untuk dari keluarga combri day untuk makar dan tuna dia ada tenggiri melayu ini nomor dua yang ini tenggiri melayu kemudian ada tongkol balaki ini nomor 10 dan ada ikan kembung nomor 11 ini yang biasa makan di warteg banyak oke kemudian ini kita akan membahas marlin marlin dikatakan oleh allen tahun 2000 adalah kings of the sea rajanya lautan bagi para pemancing terutama bagi para pemancing ikan marlin adalah ikan predator yang bergerak di lautan terbuka dikenal para pemancing karena kemampuannya untuk melawan saat terkena mata pancing kemarin kasus terbarunya di daerah Sulawesi atau dimana saya lupa itu ada ikan marlin bagian pedangnya ini dia menusuk di bagian leher dari seseorang tembus lehernya itu oke tapi berhasil diselamatkan karena dia tidak tergesa-gesa dia langsung menghubungi dokter seperti itu tidak tergesa-gesa asal-asal diobati sendiri gitu ya oke kemudian dia yang paling yang salah satu yang paling besar makaira mazara dia bisa mencapai berat 906 kg hampir 1 ton untuk 1 ekor ikannya ya oke black marlin makaira indica dia tertangkap di biasanya ditemukan di queensland rata-ratanya 500 kg ini rata-ratanya bukan yang paling besar rata-ratanya 500 kg oke informasi biologis masih sedikit jadi kalau teman-teman ada yang tertarik untuk penelitian marlin silahkan oke kalau kalau dikatakan informasi biologis masih sedikit berarti kalian ada kesempatan untuk disana kayak gitu oke kemudian untuk program tagging tagging ini biasanya ada penandaan khusus di ikan ada chipsnya untuk mengetahui kemana pergerakan chip ya chip jadi kita akan tempelkan chip di bagian ikan ini nanti dia untuk mengetahui jalur migrasi kemana aja pergerakannya dia kemarin juga ada beberapa penelitian yang ikan di teluk cendrawasi atau diberikan tagging kemana saja dia pergi gitu ya oke ikan ini memijah di perairan dalam oke kemudian predatornya adalah hiu dan paus pembunuh killer whale jadi tetap saja walaupun ukuran yang seperti ini keganasan dari hiu dan paus pembunuh atau killer whale itu lebih gitu ya kemudian tuna makarel dan bonito ada 49 spesies di seluruh dunia umumnya di perairan tropis nah semuanya merupakan perangang hebat dan beberapa melakukan migrasi nanti kita akan bahas mengenai lebih lanjut di pertemuan berikutnya mengenai migrasi ini spesies terbesar berukuran 300 cm tapi umumnya antara 100-200 cm nilai ekonomis tinggi karena resmi yang enak serpuk daging yang bagus juga kemudian kandungan protein yang tinggi oke ini jumlah tangkapan setiap tahun berkisar antara 5-6 juta ton ini setiap tahunnya oke kita masuk ke sumber daya ikan demersal sumber daya ikan demersal ikan demersal adalah ikan yang hidup dan makan di dasar laut dan danau atau zona demersal di bagian dasar ya lingkungan mereka padungannya berupa lumpur pasir dan pebatuan ini adalah dari family seranide itu kerapu kalau kalian lebih familiarnya atau groupers ini seperti ini kembaran dari kerapu ada macam-macam jenisnya kerapu gak cuma satu oke dia biasanya mendiami kawasan pesisir dan laut tropis dominannya di turun bukaran dan sekitarnya ini ukuran besar paling besar ukuran besar paling besarnya itu 450 kg badan kekar kepala besar mulut lebat pinggiran operkulum operkulum ini apa penutup insang penutup insangnya bergerigi dan terdapat duri-duri pada operkulum dua siri punggung yang pertama terbentuk oleh duri-duri jarang terpisah betinanya lebih kecil bersifat predator dia mengejar mangsanya seperti itu ya kalau kemanusia gimana kalau kemanusia sebenarnya gak ada apa namanya hampir tidak ada cuma ada satu jenis dari si apa kerapu ini yang ukurannya paling besar itu bisa menyerang manusia menyerang tapi bukan memakan ya menyerang menyerang manusia gitu karena ukurnanya besar gitu dan dia sifatnya adalah predator nah ikan dewasa hidup soliter cerita itu sendiri namun berkelompok pada saat memijah memijah berkembang biak bertelur kemudian telurnya itu dia melayang di permukaan yang gak menetas kita kemarin sudah membahas mengenai telur ini ya ya berarti yang salah satu yang melayang di permukaan yang gak menetas adalah dari kelompok si kerapu ini bentuk larva seperti layang-layang tersebar oleh kekuatan arus jadi cukup diverse ya persebarannya nah ini kelompoknya oke ini ada yang kerapu bebek bentuknya khas dan biasa ditemukan sama kita dengan mudah di perairan kemudian ini ada black tip cord flowery cord ini cord itu kerapu ya kemudian ada ini karena ini ee semua disini nomor satunya adalah epinepelus berarti selanjutnya yang e itu adalah epinepelus epinepelus koides koioides kemudian itu adalah estuari cord dia bisa diantara tawar dengan laut gitu ya dan ada kota toko dan ini yang paling besar nomor 12 ini nih queensland grouper ini yang bisa menyerang manusia tadi yang saya bilang oke ini dari grup apa namanya grouper yang melebar kemudian ada family lutjanide dia kakakakapan atau kekakapan oke penyebarannya ikan kakak sudah pernah lihat ya seperti inilah kira-kira ikan kakak ini yang ukurannya besar penyebarannya luas di semua peradaan tropis dan pesisir hidup di sekeliling karang tetapi ada juga hidup di tawar dan payao ini bentukan kepalanya segitiga dengan gigi besar di bagian rahang sisi punggung tunggal berdua ditajam ini cara-cara untuk identifikasi ikan sudah sudah belajar sebelumnya bagaimana identifikasi ikan dilihat dari siripnya kemudian panjang tubuhnya apanya warnanya semuanya diklasifikasikan oke kemudian memakan ikan kecil dan kerang-kerangan merupakan spesies yang berdilai ekonomis penting tentu kalian kalau dengar kakak pasti ikan terdengar makanan lah kayak gitu dibandingkan dengan hidup di laut mungkin sebagian kalian gak tahu gimana cuman kalau di hidangkan di atas piring sudah tahu jenis-jenis ikan kekerkapan laut laut dalam belum banyak di eksploitasi karena banyaknya pembatas karena dia laut dalam kemudian alat tangkap informasi biologis masih minim oke kalau kalian terkarik silahkan coba ini sea purchase atau snappers ini ada multi dance nomor 8 ini panah-panahnya gak sesuai ya pokoknya yang warna di highlight aja ada yang gold band joevis sama mangrove jack ini adalah gambar-gambar dari snappers untuk nomor 9 dan 12 9 kemudian 12 dia sering dilaporkan keracunan ciguatera dari dinoflagelata ini dia keracunan karena kedua jenis ikan ini memakan ikan-ikan herbivora yang memakan dinoflagelata ini jadi si dinoflagelata ini dimakan sama ikan herbivora nah ikan tersebut dimakan sama dua spesies ini sehingga mereka sering ditemukan keracunan itu oke ini elucanus tadi kekakapan ini retar-retar seperti ini memang ini ya sering sekali kita ditemukan di pasar ikan ini sering sekali kakak oke oke sampai disini saja perkulihan kita hari ini sampai bertemu lagi minggu depan kali ini belum ada tugas siap-siap saja minggu depan kita tetap semangat jaga kesehatannya jangan keluar rumah dulu stay at home oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati